Intro Pasukan perlawanan di Lebanon, Hezbollah meluncurkan pesawat nirawak Syahid 101 menggempur wilayah Yonis. Ini pertama kalinya Hezbollah menggunakan pesawat tak berawak buatan Iran tersebut. Pesawat nirawak Syahid 101 merupakan sebuah pesawat yang sangat bermanuver dan sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik. Tak seperti pesawat nirawak ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hezbollah, yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Syahid 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayaden, seorang premira Brigada Alon dilaporkan tewas dan kena Syahid 101 berkambis 11 Juli. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itai Blumenthal, koresponden urusan berita untuk penyiar publik Israel. Itai menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegat senjata tersebut.